Sebuah sepeda motor tertabrak pick-up hingga terpental di Jalan Nasional Madiun, Surabaya, Kejabatan, Balarejo, Madiun, Senin Pagi. Kecelakaan tragis yang mengakibatkan pengendara motor terluka parah itu terekam CCTV. Inilah rekaman CCTV saat tabrakan antara mobil pick-up dengan sebuah sepeda motor terjadi di Jalan Nasional Madiun, Surabaya, Kabupaten Madiun, Jawa Timur, Senin Pagi. Sepeda motor berpenumpang dua orang yang hendak berbelok ke sebuah gang tiba-tiba diseruduk mobil pick-up yang melaju kencang dari arah barat ke timur hingga terpental sejauh beberapa meter. Saat kejadian di lokasi sudah ada sukarelawan pengatur lalu lintas yang memberi aba-aba bahwa motor akan segera menyebrang. Namun karena mobil pick-up berkecepatan tinggi serta pengemudi diduga kurang konsentrasi akhirnya tabrakan pun tak terhindarkan. Kan untuk pronologi semula kendaraan daripada pick-up itu berjalan dari arah barat ke timur kemudian untuk sepeda motor tidak menyebrang. Di sini tadi sebenarnya sudah ada supeltas, supeltas sudah menaikkan hendera artinya sudah bisa kendaraan itu menyebrang. Tapi mungkin karena kecepatannya yang lumayan dan konsentrasinya dimungkinkan kurang penuh jadi akhirnya tidak melihat adanya kendaraan sepeda motor tersebut dan terjadinya tumburan. Akibat peristiwa ini dua korban penumpang sepeda motor terluka parah dan dibawa ke RSUD Caruban. Sementara kedua kendaraan telah diamankan ke Polres Madiun sebagai barang bukti. Dari Madiun Jawa Timur, Arief Wahyu, FNDI News melaporkan.